Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menjadi tuan rumah acara Indonesia Middle East Annual Gathering on Economic 2017. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dari Kementerian Luar Negeri dan sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Aceh namun dengan nama yang berbeda. Staf ahli bidang diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri Ridwan Hasan dalam sambutannya di Gedung Sete Bandung pada 9 Oktober menjelaskan bahwa di pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah giat merumuskan kebijakan-kebijakan untuk penguatan ekonomi di Indonesia sehingga menghasilkan 16 kebijakan ekonomi. dan kemudian kebijakan harakat adamunia في terwyl an afkali jama'at di hadara di alam و harakata adamunia في isham di toazin di maamala di daulia ayah rado lalkirab في هذه alfasat tainya ismaili an uqdm lakum namahata an al-malumat 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 inna jawa al-malumat inna jawa al-malumat hiya akbar muhafaza kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pasar dan peluang bisnis serta bertemu langsung dengan pelaku bisnis yang ada di Indonesia dimana persahabatan dengan negara-negara timur tengah seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sudah terjalin dengan baik selama ini dari Bandung Jabar Prof. Mewartakan